Balik lagi ke channel Yoyostation 10 Rapih itu Mindset Bro Sudah Mau lebaran nih Kedai Raiders sudah lama Nggak nge-review produk baru Nah kali ini saya mau nge-review Salah satu Produk baru yang Ada di Kedai Raiders Barangnya apa sih? Ini nih Ini kita unboxing ya Barangnya adalah ProGB LED Ini super bright Dan dia clear lens ya Jadi clear lens itu Lensanya Bening Ini Bilet ini RHD 2.5 in 55W Kebanyakan dari bilet Ngasih info Daya itu Nggak sesuai kadang-kadang Jadi up to ternyata Apakah ini Hanya gimmick semata Atau Bener-bener real 55W Langsung aja kita coba Ayo Ini kita buka ya Dual LED Super Bright Nah ini dia What's on the box Ini terdapat Dua bulah Bilet Ini Lampunya Ini keren banget nih Kalau saya bilang Dia di bowlnya sendiri Dia ada Pendingin Ada ribnya Nah ini Bownya sendiri Bahan aluminium ya Kayaknya Bukan dari Plastik ya Nah ini juga Ada kipas Dan ini Dua setengah in Ini clear lens Jadi bedanya clear lens Dengan blue lens Bahkan ada yang Terakhir dateng tuh Ada yang Ungu ya Lensanya warna ungu Tapi ini clear lens Bener-bener clear Sampai ke Output sinarnya nih Jadi kita coba test dulu ya Ini untuk Sebelum mau test juga Ini ada Soket-soket Ini ada soket hat 4 Dan lain-lain nih Sorry Bukan soket ya Apa namanya Bracket Ini ada bracket-bracket Lengkap nih bracket-nya Jadi bracket-nya lengkap Ada karet-nya juga Buat nge-shield ya Jadi biar gak Masuk air Kalau masang di mobil Atau gak masang di motor-motor Yang Basic-nya Bohlam H4 Nah ini kita test dulu Ini sepertinya Buat Selenoid Sinta Tolong di Ini Bantu Ini Nah ini kita test Dan ini kita test Nah ini Bantu 4% Nah ini kalau kita lihat Ya Dayanya untuk Lampu dekat Ini Gak bohong bro 53,3 watt Kalau dia tulis 55 Ya faktor errornya Hanya 2 watt Ini gak bohong sih Kalau saya bilang Atau mungkin ya Pada saat Pas Pas Bim saya hidupkan Wih Ternyata Ini gimmicknya Ini bukan gimmick Merugikan konsumen Ini Ini gimmicknya Ini menguntungkan konsumen Karena daya yang ditawarkan Dengan Apa namanya Data yang ada Itu lebih besar bro Nah ini coba kita matikan ya Lampunya ya Nah ini dia Putihnya Tembem banget Padet banget Terang banget Dan ini kalau dipasang di Honda Beat Honda Beatnya kuat gak ya Kira-kira ya Asli loh 53 watt Untuk Low beamnya Kalau kita lihat Ya Di bagian tengah Si Billetnya ini Walaupun dia gak Blue lens ya Dia Clear lens Itu bagian tengahnya Tebel banget Dan ini Bentuk Output sinarnya ini Kantong Doremon Nah ini For your information juga Ini FYE Ini tangan saya panas nih Megang konektornya nih Nah ini boleh dilihat Walaupun ini saya Posisikan gak kendor ya Tapi kabelnya ini panas Asli Walaupun Saya posisikan ini Kabelnya ini Menempel dengan sempurna Di tangan saya Gak kendor ya Ini konektornya panas bro Karena dayanya real ya 53 watt Nah ini kalau lampu jauh Jadi Coba pakai 58 watt Ya 60 watt lah tadi Realnya Kalau awal hidup Tarikan awal memang gede ya Nah ini Ini gimmicknya sih Keren banget nih Kalau saya bilang Gak sesuai kenyataan Tapi Realnya Di atas Data Kalau kebanyakan Ada yang nulis 65 watt Pada saat Dinyalain Cuman 50 watt Ada yang data di Cardusnya Tulisannya 70 watt Nah Ternyata Data aslinya Cuma Gak ada setengahnya Bahkan ada yang Cuma 15 watt Double cuma 30 watt Dan itu saya alamin Cuma memang Merk-merk yang Seperti itu Mohon maaf Saya gak upload Di Youtube Karena memang Saya ngejaga Privacy Jadi buat temen-temen Yang memang Udah nge-review duluan Monggo Bisa dari Temen-temen yang lain Karena memang Saya mencoba Untuk menciptakan Positive Video ya Jadi Positive vibes Biar gak ada Pihak yang merasa Saya jatuhkan Barang dagangannya Oke Ini dia Output sinarnya Bilet 55 watt Tapi saya dibohongin Ternyata 60 watt Oke Mau dipasang Di motor PCX Double Pastinya Nyaman banget Ingat Rapih itu Mindset bro Thank you Terima kasih Terima kasih.